Hai anjing duitnya banyak banget bangsa dah gua kalau punya 11 miliar gua bisa beli tahu bulat sama pabrik-pabriknya yes welcome back santuy people selamat malam-malam ehnya Oh ya udah malam selamat malam nih di minggu malam Senin ini gimana nih rambut beruai karena kependekan tapi biarin lah terjuga tumbuh lagi kan Oke ini nih minggu malam Senin ya kita kasih video yang enteng-enteng aja kali ya nggak usah yang terlalu berat karena besok tuh senen-senen udah berat gitu ya berada ini lagi rame di tiktok soal kadang heran nih tren-tren warga tiktok tuh selalu apa ya bisa dibilang ah dilihat sendiri aja nanti ya ya lupa pasangnya set gua nih anjir Oke set kabel sudah dipasang kita lihat dulu videonya sih dikompile sama kawan lametura nih jadi dibikinin bikin kayak kompilasinya gitu kan tren yang lagi rame di tiktok nih gua nggak ngerti ini tren atau Ria gitu Ria sombong tapi nggak apa-apa ini kita bawa bercanda aja ke pilihnya sih ya lah ya lah terserah lah seteralah katanya mah eh berada kita lihat tadi udah cek apa sih ini slide-nya sampai ada enam kita lihat yang pertama wait ntar dulu ada tulisan ganteng tanda tanya review saldonya dong ojee sudah kebayang nih bakal banyak aksi orang-orang yang menyembongkan saldonya atuh hei let's play ganteng review saldonya dong nolnya ada sembilan di depannya masih ada angka lagi 11 11 miliar berada anjing duitnya banyak banget bangsat deh gua kalau punya 11 miliar gua bisa beli tahu bulat sama pabrik pabrik pabriknya ya salam rianya kurang anjing ini sih nggak ada obat sirianya hehehe 11 miliar lo anjing bangasat bangasat lu punya 11 miliar santai pipa punya 11 miliar mau dipakai buat apa lah lanjut lagi lanjut lagi video yang kedua review saldonya dong 1 miliar berada 1 miliar 1 miliar cukup untuk beli kain di tanah abang buat tutupin satu kampung ngomong itu anjing satu miliar heran aja ini baru video yang kedua kok nggak ada yang ratusan ribu gitu kayak gua gitu nih disaat gua mau ambil 50 ribu minta transferin ke temen 4 ribu atau 10 ribu karena saldonya tuh saldo-saldonya angkut kayak 42 ribu gitu loh pernah dong pernah ngalamin dong pernah pasti pernah ngalamin ini orang saldonya 1 miliar berada ya salam ya salam lanjut yang ketiga anjing pria lama-lama mata gua nih oh ini ada mbak-mbak yang nggak mau nggak mau kalah sepertinya ya karena kan sebenernya ini tuh audionya tuh ganteng gitu maksudnya ditunjukkan untuk para cowok-cowok mereview saldonya gitu ya mungkin banyak nggak mau kalah juga fotonya jadi mobil aprat nih mobil aprat nih mahal banget kayaknya nih kita lihat saldonya berapa nih mbak-mbak dengan iWatch yang foto di mobil aprat 3,6 miliar berada pantas aja tidak mau kalah simbaknya ternyata saldonya segini heran anjir orang kok duitnya banyak-banyak banget gitu ya anjir 3,659452 banyak pokoknya sama 3 miliar ini malah anjir lanjut yang 1,2 m ini nggak ada gitu yang ratusan ribu gitu atau sejuta dua juta gitu hei Halo sumbangin sini ke mamang gitulan 10 persennya aja lumayan gitulah buat beli go-put buat beli go-put ini udah 4 video nih Aing rencananya kan nyari video-video santai gitu ya biar enggak menambah beban pikiran gitu kalau kayak begini sih jadi nambah beban pikiran nih bebannya tuh muncul pertanyaan Aing kapan bisa kayak gini ya Allah tolong 1,2 m next ya yang kelima anjir mas kumis kumisnya sudah mirip belum ya belum mirip ya putus di tengah mas kumis lele kita lihat saldo dari mas kumis lele ada berapa uuuh leuga 1,124 m ya berarti bisa dibilangnya yang mau ikutan tren ini minimal harus ada 1 m lah ya yang kayak-kaya kita yang 752 ribu yang kayak begitu-begitu nanti deh bikin tren lain aja ya aduh sulit ini hece susah-susah anjir beliau beliau nextnya uh mas mobil kedap-kedip kita lihat kaosnya juga geledek ya kita lihat berapa sih saldonya berapa tuh 2,1412606207 banyak pokoknya mah tapi yang paling the best yang pertama tadi ya nggak nanggung-nanggung anjir 11 m mana nih yang pertama nih yang pertama nih yang ini fotonya jadi mana nih gua kagak paham nih gua taunya model-model kali ini kali disunter gitu gua nggak tahu nih di luar negerinya dimananya 11 m loh tuh menariknya 700.000 sisa saldo 11 m tapi ini bahaya nggak sih tapi yang kayak gini nih struk kayak gini kayaknya bahaya karena ada lokasi ATM tapi nggak tahu lah mau bahaya-bahaya juga dia punya 11 m gua punya aja ngapain Hai nggak khawatirin anjir 11 m1 m yang ini Mbak Mbak yang pengen ikut-ikutan ada berapa tadi 3 m gitu ya heran anjir duitnya nyetak dari mana sih anjir kok bisa gitu heran kita komen-komennya apakah pada menyinyiri atau ya udah for fun aja gitu bercanda-bercandaan aja ini semuanya titipan tapi kenapa titipan dia kebanyakan ya Tuhan betul-betul kalau semuanya titipan Boyo titipnya ke gua juga yang rada banyak gitu biar bisa ikut-ikutan gitu brother nah ini ini sama seperti yang ada di pikiran Aing orang-orang pada kerja apa dah aja punya duit segitu di umur yang mungkin sama gua aja tuan gua gitu Aing apa anjir hahaha yang saldonya nol kita bergandengan tangan aduh nggak bisa bergandengan tangan eh karena saldo mamang tuh bukan nol lebih ke 3200 nimiknya turun-turun mulu anjir besok mau beli stand-mic yang barulah anjir yang udah reot gitu nunggu siskakol review saldo wow siskakol sih kayaknya nolnya nih 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 kalau distruk nih di print nolampe sini ke belakang-belakang nih saking banyaknya itu sih udah nggak ada obat sih pasti langsung membungkam semuanya dibungkam sama siskakol nanti kalau ada ya sekaliannya kita lihat nolnya ada berapa sih siskakol Oh iya fakta uniknya yang kayak model-modelan siskakol gitu yang konglomerat tajir melintir pasti cuman ya 12 M loh itu loh kayak waktu itu dibuka sama siapa ya pokoknya yang tajir melintir tuh ya cuman satu M 500 juta nggak banyak-banyak gua nggak ngerti kenapa bisa begitu atuh boy apalah daya aku yang mau narik 50ribu minta transfer 10ribu yes Neng Nuka Oktaviani Putri kita senasib memang pernah seperti itu minta transfer 10ribu narik gocap abis itu beli makan kembaliannya 10ribunya dibayar ke temen yang penting bisa narik duit gitu sepertinya nih ada netizen yang kepanasan dipamer terus ya nggak apa-apa gitu ya toh duit-duit dia gitu kecuali dia pamer duit orang lain gitu ya ya udah di bercandain aja anggap-anggap bercandaan aja kita tertawa tidak usah pusing anjir nah ini ciri-ciri SJW yang tidak tahu mana konten hiburan gitu nih gua cain nih di saat PPKM banyak orang susah malah pada bikin konten pamer saldo biar apa miris men ini cuman hiburan men just for entertainment kalau kayak gitu lu sikat aja di saat PPKM pakai ada udah ngacarin olimpiade olimpiade ya maksud gua ayo men kalau replik amat diajak enjoy aja gitu ya ketawain aja gitu hiburan ini malo bukannya termotivasi malah syirik malah nyinyir gitu berada nah ini kita tetap dengan lucu-lucuan aja ya kita lanjut di kolom komen gitu ya nggak usah pusing nggak usah jadikan ya nih kalau santipiple nih punya 11 M mau beli apa nih mau beli apa Woi tulis di komen kita lucu-lucuan aja mau beli-mau beli adonan martabak gitu dua gudang terserah bebas lah pokoknya yang penting kita happy aja gitu loh karena yang punya uang belum tuh happy tapi kalau mau happy harus punya uang lumang dan mau pamit dulu dan ciao